Intro Sebelum memulai kegiatan TMMD 111 Kodim 0817 Gresik dan DIM 0817 Gresik Letkol Infantri Taufik Ismail berziarah ke makam pendiri desa Siwalan, kecamatan Panceng Gresik berziarah ke makam pendiri desa sebagai upaya untuk mendoakan dan hormat pada leluhur desa Dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung itulah pesan dari DIM 0817 Gresik Letkol Infantri Taufik Ismail dalam kunjungan ke desa Siwalan, kecamatan Panceng Gresik untuk meninjau persiapan TMMD ke-111 Letkol Infantri Taufik Ismail beserta jacaran dan didampingi perangkat desa melakukan ziarah ke salah satu makam sesepuh yang ada di desa Siwalan Ziarah makam bertujuan untuk mendoakan sesepuh dan pendiri desa Siwalan Kegiatan ini menjunjung tinggi adat dan budaya desa setempat Ziarah ini yang pertama kami bisa akan melaksanakan kegiatan mengawal kegiatan TMMD ke-11 di Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Panceng di Sesiwalan maksud dan tujuh kegiatannya adalah yang pertama kami tetap menjunjung tinggi nilai adat menjunjung tinggi istiadat yang ada di daerah sini kami ibaratnya orang Jawa, kulun-wun kepada yang sepuh berada di Sesiwalan semoga dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti kami dapat melaksanakan dengan aman, lancar dan nanti setelah kegiatan ini kami juga akan lanjutkan dengan kegiatan doa selamat yang nanti akan dibimbing oleh tokoh gamenya di desa Siwalan dan untuk personal yang terlibat dalam TMMD 111 ini kegiatan TMMD besok kami akan melibatkan 150 orang terdiri dari 1 SST dari Yon Arhanud 8 kemudian 1 SST dari Karmada 2 dan 1 SST dari Lanut Mujiono kemudian nanti juga ada terlibatan dari Polres Gresik dan keterlibatan dari Pemerintah Kabupaten Gresik selanjutnya mungkin nanti dalam pengerahan pekerjaan sehari-hari baik fisik-baik fisik juga akan melibatkan keterlibatan masyarakat yang ada di desa Siwalan kurang lebih nanti pengerahan sekitar 100 orang setiap harinya terus untuk program kerja sendiri dan di desa Siwalan ini TMMD 111 ini apa saja? untuk program kerja kegiatan fisik ada 7 sasaran yang pertama adalah penerangan jalan umum di Dusun Selodingin itu sebanyak 41 titik kemudian TPT Sungai Tertek kemudian TPT Jalan Desa di Dusun Bejan kemudian panfingisasi di Panceran kemudian RTLH 13 unit kemudian ada juga panfingisasi di desa Bejan dan di pengerasan jalan di desa Siwalan ada 7 titik sasaran kegiatan fisiknya dan itu nanti juga ada kegiatan not fisiknya ada kegiatan penyuluhan kegiatan sosialisasi kemudian juga nanti ada kegiatan pasar murah untuk membantu masyarakat yang mampu di daerah Kampung Siwalan dalam kegiatan ziarah ini dan tim 0817 Kersik Taufik Ismail juga berdoa pada Tuhan agar pelaksanaan TEMMD yang ke-111 berjalan dengan lancar dan sukses tim liputan TEMMD Kersik melaporkan Terima kasih telah menonton